Inul Daratista atau yang lebih akrab di Sapambak Inul mengaku terharu penuh bangga saat melihat Lesti Kejora anak didiknya kembali meraih prestasi yang cukup luar biasa. Sebagaimana yang diketahui, Lesti Kejora baru saja memenangkan penghargaan paling bergensi di tanah air, yakni penghargaan SCTV Music Award 2023 yang sukses dihelat beberapa hari yang lalu. Terlihat, sang pemilik goyang ngebor tersebut sampai mengusap air mata melihat Lesti Kejora membawa pulang piala yang cukup diperbutkan oleh banyak insan di dunia entertainment Indonesia. Yang membuat Inul Daratista sampai berderai air mata adalah, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut berhasil memenangkan semua nominasi yang telah mencantumkan namanya dalam kompetisi itu. Istri dari aktor tampan Rizky Bilar tersebut sukses mengalahkan para penyanyi papan atas lainnya, seperti Ayu Tingting, Leodra, Mahalini, Denny Cagnan, Happy Asmara, dan beberapa artis top lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Mbak Yenu juga turut bahagia dengan combaknya Lesti Kejora di panggung hiburan tanah air. Istri dari Mas Adam tersebut juga tak lupa mendoakan, semoga Lesti Kejora semakin sukses dan karirnya bersinar selamanya. Prestasi yang baru saja diraih oleh Lesti Kejora juga diapresiasi dan dipuji oleh banyak penyanyi lain, seperti Soimah Pancawati, Kiki Saputri, Phil Dandi Akademi, Rudy Salim, Rara Lida, Abi Ramzi, Aurel Hermansyah, dan tentunya masih banyak lagi. Seperti yang diketahui, salah satu nama penyanyi berbakat yang turut menjadi pemenang dalam ajang penghargaan musik bergensi, SCTV Music Awards 2023 adalah Lesti Kejora. Dalam acara tersebut, ia meraih empat penghargaan sekaligus. Rasa bahagia dan ucapan syukur tak terhingga ia panjatkan pada Tuhan atas pencapaian luar biasa ini. Empat kategori yang berhasil dimenangkannya antara lain kategori videoklip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Lesti Kejora berusaha tak menjadikan capaian penghargaan ini sebagai beban dalam melanjutkan karirnya di industri musik Indonesia. Campur aduk dan rasa tak menyangka tentu melanda Lesti Kejora. Sebab, wanita yang kini berusia 23 tahun itu sempat vakum di musik usai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya. Namun, istri Rizky Bilar ini akan terus berjuang di musik meraih mimpi-mimpinya yang belum tercapai selama ini. Kendati demikian, Lesti belum tahu kapan bisa mewujudkan mimpinya memiliki konser tunggal setelah hampir 10 tahun terjun di dunia musik. Lesti Kejora menyampaikan terima kasih kepada keluarga, suami, anak, hingga penggemar yang sudah memberikan dukungan kepadanya untuk tetap bertahan di dunia musik dengan segala halangan dan rintangan yang sudah ia lalui. Terutama untuk Lesti Lovers, fans aku dan Leslar Lovers yang sudah mendukung. Kan ada beberapa kategori mereka berusaha sekali untuk aku, ujar Lesti Kejora. Terima kasih. Terima kasih.